Coba secara fisik, Anda pegang telinga Anda. Kalau telinga Anda tebal, itu seharusnya Anda tidak terlalu peka terhadap suara. Kalau telinga Anda tipis, lebar, itu memang suara sekecil apapun akan mengganggu Anda. Dan itu, kalau Anda orang thinking tapi telinganya tipis, itu berarti diturunkan dari bapak Anda. Jadi itu Anda orang thinking tapi dikasih aset, telinga seperti orang feeling. Dan itu bisa mungkin, karena faktor genetik hereditary diturunkan dari bapak. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kalau benar telinga Anda tipis, sehingga kemudian mudah terganggu dengan suara-suara, maka kemudian Anda switching dari pendengaran kepada otak Anda. Jadi Anda mengatakan, ah dia ada suara-suara, itu tidak penting. Kunci dengan pikiran Anda, sehingga tidak mengganggu Anda. Dan itu mudah buat Anda karena Anda orang thinking. Terima kasih. Terima kasih.